Hai semua balik lagi dengan aku Stefani Di video kali ini aku akan membahas buku-buku apa saja yang menjadi buku terbaik yang aku baca selama tahun 2019 Aku tahu kalau video ini benar-benar terlambat banget Karena memang ini sudah bulan April Tapi ya menurutku sih gak ada kata terlambat ya Untuk menginformasikan Bukan buku-buku apa saja yang bagus menurutku kepada kalian Karena mungkin aja bisa menjadi rekomendasi untuk kalian juga Sebelum masuk ke videonya Kalau kalian baru banget mampir ke channelku Channelku ini membahas segala hal tentang buku Terutama buku-buku untuk Rings Usia Middle Grade Nah disclaimer dulu ya Jadi buku-buku yang akan aku tunjukkan Itu aku hanya akan menampilkan covernya Dan menunjukkan judul dan juga nama pengarangnya Ratingnya kemudian juga alasan kenapa aku suka secara singkat Sedangkan untuk sinopsis bukunya maupun review bukunya Itu gak akan aku bahas di video ini Kalaupun sudah pernah aku bikin review singkatnya di video lain Nanti akan aku cantumin link videonya Buku pertama yang menjadi buku terbaikku di tahun 2019 Yang itu adalah Laut Bercerita oleh Leila S. Judori Aku suka banget sama buku ini Karena buku ini merupakan fiksi sejarah Yang diangkat dari kisah nyata Pada masa era kerusuhan mahasiswa tahun 1998 ya Dan buku ini tuh sukses Bikin aku terenyuh, bikin aku miris Dan aku juga suka perjuangannya si tokoh laut Beserta dengan kawan-kawan aktivisnya Yang berjuang sampai titik darah penghabisan Untuk membela kaum yang bertindas Untuk buku ini sendiri Aku kasih rating 5 bintang Buku selanjutnya yaitu dari autor Indonesia Yaitu Aroma Karsa oleh Diletari Ini tuh buku karya Dilestari Dan juga novel Indonesia dengan genre fantasy Yang pertama kali aku baca Dan bisa aku bilang Ini tuh ceritanya gila, keren banget Ceritanya sendiri seru dan gak bikin bosan Temanya sendiri out of the box banget Dan kita disukurkan dengan karakter utama Yang memiliki kemampuan membaca Dan juga mendeskripsikan bau-bauan Kemudian juga aku sukanya Karena si penulis ini bisa sukses Menggabungkan antara unsur fantasy Kemudian budaya dan mitos Jawa Dengan bumbu-bumbu misteri Yang semuanya itu jadi kayak klop Dan oke banget Buku ini juga aku kasih rating 5 bintang Buku selanjutnya yaitu ada The Life and Adventure of Santa Claus Oleh L. Frank Baum Buku ini sebenarnya aku gak nyangka Bakal suka banget Buku ini tuh kayak buku adaptasi Kisah tokoh Santa Claus Mulai dari dia kecil Hingga dia dewasa Dan menjadi ikon perayaan hari natal Yang paling terkenal sedunia Aku juga kasih rating buku ini 5 bintang Buku selanjutnya yaitu ada dari Animal Farm karya George Orwell Buku ini merupakan buku George Orwell Pertama kali yang aku baca Dan juga dengan genre satir Yang membahas isu politik pemerintahan Aku lupa negaranya apa Pada masa era Terus aku suka sama cerita ini Karena topik yang diangkat ini Sangat relevan Dengan kondisi politik di negara manapun Nah jadi aku kasih rating buku ini Juga 5 bintang Buku selanjutnya yaitu adalah Illumine karya Jay Kristoff dan Amy Kaufman Aku sebenarnya awalnya sempat takutnya Gak bisa connect dengan ceritanya Dan itu bikin aku vakum Membaca buku itu selama kurang lebih berapa bulan gitu Tapi untungnya setelah selesai Akhirnya aku paham gitu Gimana serunya buku itu gitu kan Dengan formatnya yang unik menurutku Dan meskipun cukup bikin aku bingung dan puyeng ya Karena istilah-istilah science-nya yang cukup bikin Hmm gitu Cuman aku bisa bilang buku ini berhasil Mengaduk-ngaduk perasaan gitu ya Mulai dari sedih, tegang, bahagia, senang Ya semua deh Dan akhirnya aku memberi buku ini rating 5 bintang Buku selanjutnya yaitu dari autor favoritku Yaitu Because of Indicsi karya Ketika Milo Aku sudah pernah bahas buku ini Di salah satu video review rekomendasi bukuku Kalian bisa cek videonya di link nanti aku cantumin Aku suka banget sama buku ini Karena ceritanya itu sangat sederhana Tapi juga sangat heartwarming gitu Aku dapat buku ini dari BBW tahun 2018 Kalian bisa coba cek buku tersebut Kalau ada BBW ya Aku juga kasih rating untuk buku ini Itu 5 bintang juga Buku selanjutnya itu dari salah satu teman kita Yaitu Sofia Mega Dengan bukunya yaitu Lo Ngerti Siapa Gue? Nah buku ini tuh merupakan buku non-fiksi Mengenai personal branding gitu kan Di sosial media Dan buku ini tuh aku sukanya karena Dijelaskan atau ditulis secara singkat Padat, jelas dan juga informatif Dan sangat memberi pencerahan pastinya ya Mengenai personal branding kita di sosial media Dan untuk bukunya Ibu Mega Satuni Aku kasih rating 5 bintang juga Buku selanjutnya yaitu masih dari buku non-fiksi Yaitu ada The Shape of Ideas Bebaskan Imajinasimu Karya Grant Snyder Aku suka banget sama buku ini Karena formatnya yang unik Yaitu formatnya komik Aku mengenai tentang pencarian ide Dan juga kreativitas gitu Dan aku suka banget sama konsep dari buku ini ya Itu tuh bener-bener off the box banget Dan sering membantu aku juga Kalau aku lagi beruntung Cari ide gitu loh Buku ini aku juga kasih rating 5 bintang Buku selanjutnya yaitu ada Autoline and the Yellow Cap Aku lupa judul lengkapnya apa Pokoknya disini Ini adalah karyanya Chris Riedel Yang merupakan autor dan juga ilustrator favorit Buku ini formatnya itu illustration book Kayaknya ya karena banyak banget ilustrasinya Dan aku suka banget Karena ceritanya sendiri ini unik gitu Ceritanya kemudian karakternya Dan juga gambar ilustrasinya ini semuanya unik So aku kasih rating 5 bintang Kemudian ada juga buku non-fiksi yang sempat haip Dari tahun 2 tahun lalu atau tahun lalu Buku dari Marie Kondo yaitu The Life Magic of Tiding Up Atau apa ya? Nggak ngerti? Pokoknya itu judulnya Nah buku non-fiksi ini itu merupakan buku yang Apa ya? Bener-bener bisa mengubah cara pandangku Yang dulunya itu merupakan seorang penimbun barang Dan berkat buku itu Aku berhasil mengubah sedikit kebiasaanku Yang aku baca ini nih Bukunya versi terjemahan Terjemahannya pun itu juga enak gitu kan Gampang dimengerti Dan aku kasih rating buku ini itu 4,5 bintang Buku selanjutnya yaitu ada Holy Mother oleh Akiyoshi Rikaku Buku ini tuh kayaknya merupakan Buku misteri thriller favorit semua orang gitu ya Karena memang buku ini tuh ceritanya bagus Dan segila itu gitu Karena memang plot twistnya yang luar biasa Dan aku pun memberi buku ini 5 bintang Buku selanjutnya yang aku terakhir baca Dan menjadi buku terbaikku Yaitu ada Kim Ji Yong lahir tahun 1982 Oleh Jo Nam Joo Buku ini merupakan buku fiksi Ya jadi awalnya aku pikir buku ini tuh bukan fiksi Tapi ternyata buku ini tuh fiksi Karya pengarang Korea Yang mengangkat isum mental illness Dan juga feminisme menurutku Dan aku suka banget sama buku ini Aku juga sudah nonton filmnya Dan sempat menangis terharu Karena bisa merasakan perasaan dari karakter Kim Ji Yongnya ini Buku ini aku kasih rating 5 bintang Itu dia tadi Buku-buku terbaik Menurut versiku Yang sudah aku baca Di tahun 2019 Kalau buku-buku terbaik versi kalian Apa aja sih? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya Kian video dari aku Maaf banget kalau ada salah-salah kata Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like Dan juga subscribe I'll see you next time Thanks for watching And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax